Intro Di dalam warisan risalahnya Sayyidi Syakhon Al-Mukarram Menekankan kepada muridnya Bekal yang paling penting dimiliki oleh Jamah Sadaten ada tiga Bekalnya apa? Sahadat siri, nempel di hati Sahadat sejati, badan bukti Dan sejatinya sahadat untuk perisadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Amma ba'du Faya ayyuhal khadirun Hadirat Kaum muslimin, kaum muslimat sekalian Khususnya jamaah sahadatan Yang ada di wilayah kampung pesawahan Khususnya di kecamatan Cicuruk Kabupaten Sukabumi Semoga kehadiran kita disini Di dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Maka peristiwa Isra Mi'raj itu Bisa kita simak Di pembukaan surat Al-Isra Pada ayat pertama A'udhu billahi minash shaytani rajeem Subhanal ladhi asra bi'abdihi layla Min almasjid al-kharam ila almasjid al-aqsa Al-adhi barqna hawlahu lini riyahu min ayatina Innahu huwa sami'ul basir Sadaqallahul azim Allah bersumpah dengan kemahasusiannya Subhanal ladhi asra Mahasuci Allah Asra yang memperjalankan hambanya Asra itu bermakna Allah memperjalankan hambanya pada malam hari Dinamakan Isra Karena perjalanannya pada waktu malam hari Dari mana? Masjidil haram di Mekah Ke Masjidil Aqsa di Yerusalem Kalau sekarang kita lihat Jarak dari Masjidil haram ke Masjidil Aqsa Kurang lebih 1250 km Kalau dulu pada waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Belum ada kendaraan yang canggih Adanya masih hanya pakai Unta ditempuh perjalanan Dari Masjidil haram di Mekah Ke Masjidil Aqsa di Palestina Kurang lebih satu bulan Naik Unta Tapi baginda Rasulullah Diperjalankan oleh Allah Pakai kendaraan Yang seperti kecepatan cahaya Dinamakan Burok Itu hanya sekedipan mata saja Jarak 1250 km Kira-kira dari mana tuh? Mungkin dari Banten Sampai ke Denpasar, Bali 1250 km Ditempuh hanya dalam sekedipan mata Bagaimana bisa? Pada waktu itu Jaman itu belum ada mobil Belum ada pesawat Nah sekarang bukan hal yang aneh Orang kafir Mempelajari Al-Quran Memperdalam Memperdalam Peristiwa Isra Mikroz Melihat Akhirnya menemukan SMS Tuh South Messenger Share Service Jadi kalau misalnya Aba Iqbal ada disini nih Di pesawahan Ngirim SMS ke Amerika Jaraknya 10.000 Kilometer Lebih Ya Kurang dari satu menit Nyampe gak? Tuh Orang luar Bisa bikin SMS Short Message Service Short Tuh Pesan pendek Ya Bisa ke Amerika Dalam kurang dari satu Menit Jaraknya cuman 10.000 Kilometer Jauh Maka bagi Allah Bukan hal yang sulit Tetapi bagi Baginda Rasulullah Ketika di Isra Mikroz Rasulullah Diperintahkan Untuk Menceritakan Kepada Kaumnya Kaumnya Yang pada Waktu itu Tidak Akan Mungkin Percaya Bagaimana Jarak Dari Mekah Ke Yerusalem Masih Dilakso Yang Kalau Penaik Ontas Satu Bulan Baru Nyampe Ini Kanjeng Nabi Cuman Sekedipan Maka Tatkala Baginda Rasulullah Menceritakan Peristiwa Ini Dua Pertiga Penduduk Mekah Yang Sudah Memeluk Islam Murtan Kembali Kenapa Tolak Ukurnya Isra Mi'raz Tolak Ukurnya Bukan Pakai Akal Pakainya Iman Ngukur Jarak Pakai Meteran Ngukur Berat Pakai Timbangan Ngukur Isra Mi'raz Pakai Iman Kalau Tolak Ukurnya Pakai Parameter Ukurannya Beda Ya Tidak Akan Masuk Bagaimana Mungkin Muhammad Rasulullah Menempuh Perjalanan Dari Masjidil Haram Ke Masjid Aqsa Hanya Sekedipan Mata Bagaimana Mungkin Lagi Dari Masjid Aqsa Mi'raz Nabi Kita Ke Sidratul Muntaha Hanya Dalam Semalam Beliau Sudah Kembali Lagi Ke Tempat Semula Maka Ukurannya Kita Iman Atau Tidak Iman Peristiwa Isra Mi'raz Itu Kupak Keknya Ini Sandaranya Hati Maka Dari Situlah Awal Mula Gelar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Dinamakan As-Siddiq Yang Membenarkan Karena Beliau Membenarkan Peristiwa Isra Mi'raz Nabi Kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Rasulullah Maka Kita Diuji Imannya Maka Peristiwa Isra Mi'raz Itu Intinya Umatnya Kanjeng Nabi Diperintahkan Oleh Allah Untuk Menjaga Sholat Fardu Yang 50 Waktu Kuat Enggak 50 Waktu Asal Mulanya Perintah Allah Turunkan Sholat Kepada Umatnya Kanjeng Nabi Bayangkan Satu Hari Satu Malam Berapa Jam 24 Jam Kita Diperintahkan 50 Waktu Kuat Enggak 50 Waktu Kuat Enggak Wah Borok-Boro Kuat Potongan Begini Makanya Dikorting Diminta Oleh Nabi Allah Musa Ya Rasulullah Muhammad Jangankan 50 Waktu Minta Lagi Umat Kamu Tidak Sanggup Menjalankannya Umat Saya Bani Israel Tidak Sanggup Menjalankannya Maka Rasulullah Bolak Balik Sembilan Kali Ya Di dalam Kitab Abaik Bang Nggak Nyeritakan Kalau Pistiwa Isra Mi'raz Itu Peristiwa Allah Memerintahkan Kepada Umat Yang Kanjang Nabi Untuk Dapat Sholat Itu Tidak Abaib Bahas Ini Intinya Rasulullah Pulang Pergi Sembilan Kali Tiap Meminta Keringanan Dikurangi Lima Kali Sembilan Kali Sembilan Kali Lima Berapa Lima Lima Dikurangi Empat Lima Tinggal Berapa Empat Lima Itu Pun Oleh Nabi Allah Musa Suruh Minta Korting Lagi Tapi Rasulullah Punya Rasa Malu Sudah Sembilan Kali Dikobol Terus Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadilah Kita Diberi Beban Kewajiban Menunaikan Sholat Fardu Yang Lima Waktu Masih Kuat Itu Lima Waktu Lima Waktu Model Potongan Begini Boroh Boroh Nah Kita Ini Hikmahnya Isra Mi'raj Memperingati Isra Mi'raj Bagaimana Umatnya Kanjeng Nabi Bisa Menjaga Sholat Fardu Yang Lima Akimis Sholat Bisa Mendirikan Sholat Makanya Yang Dibahas Sholat Baikbal Sekarang Bukan Bagaimana Cara Mendirikan Sholat Sholat Supaya Bisa Berdiri Karena Sholat Itu Adalah Imadud Apa Imadudin Tiang Sekoko Konya Tiang Kalau Tidak Pake Fondasi Kuat Nggak Kuat Nggak Maka Abba Iqbal Yang Akan Cermati Sekarang Ini Bagaimana Supaya Sholat Ini Bisa Berdiri Tiang Bisa Kokoh Tidak Lain Tidak Bukan Fondasinya Harus Kuat Jadi Kalau Fondasi Apa Rukun Islam Yang Pertama Apa Itu Sahadat Kalau Kita Sholat Ingin Berdiri Kokoh Puasanya Ingin Dilaksanakan Dengan Baik Zakatnya Dengan Baik Hajinya Mabrur Sahadatnya Harus Kuat Bisa Enggak Tuh Tiang Berdiri Kokoh Kalau Fondasinya Nggak Ada Nggak Bisa Maka Prasarat Supaya Tiang Bisa Berdiri Kokoh Fondasi Harus Kok Kokoh Maka Perkumpulan Muridnya Habib Umar Dinamakan Asaha Datain Adalah Memperkokoh Dua Kalimat Sahadat Karena Sahadat Kalau dalam Bangunan Ibarat Pondasi Kalau dalam Pohon Sahadat itu Ibarat Akar Yang Menghunjam Kebumi Bumi Maka Pohon Kalau Tidak Punya Akar Ketiup Angin Sedikit Ajar Rubung Nggak Begitu Pula Bangunan Yang Tidak Punya Pondasi Yang Kuat Maka Ada Gempa Bumi Skala Kecil Aja Langsung Am Amruk Bagaimana Sholat Bisa Berdiri Maka Dalam Kesempatan Kali Ini Aba Iqbal Akan Membahas Supaya Sholat Bisa Ditegakkan Dengan Kuat Dan Kok Tidak Lain Tidak Bukan Sahadatnya Harus Dibenah Dibenahi Mau Nggak Sekarang Naji Sahadat Maka Dinamakan Perkumpulan Kita Ini Jama'at Sahadaten Karena Kita Hidup Kalau Ingin Selamat Dunia Akhirat Dunia Akhirat Selamat Satu Adanya Kalimah Sahadat Dibagi Menjadi Dua Sahadat Tauhid Dan Sahadat Rasul Sahadat Tauhid Itu Adalah Kalimat Ashadu Allah Ilaha Il Allah Tujuannya Kita Mengucapkan Kalimat Sahadat Tauhid Tujuannya Kita Untuk Mendapatkan Keridoan Dari Allah Bagaimana Cara Kita Bisa Mencapai Keridoan Maka Supaya Kita Bisa Memperoleh Keridoan Kita Pedoman Jama'at Sahadaten Al-Quran Sunnah Ijma' Kiyas Nadoman Ngerti Quran Enggak Potongan Begini Boro-boro Boro-boro Hafal Quran Hadis Sunnah Apalagi Ijma' Kiyas Ya Boro-boro Mesantren Maka Tinggal Pegangan Satu-satunya Yang terakhir Yang kelima Apa tadi Nadoman Nadoman Itu adalah Panduan Bagi Jama'at Sahadaten Yang awam Panduan Untuk apa Untuk Bisa Mencari Bekal Selamat Dunia Akhirat Dunia Akhirat Selamat Maka Kalimat Asyadu Allah Ilaha Ilallah Sahadatau Khid Tujuannya Untuk Mencari Keridoannya Om Apa itu Keridoan Ya Kita Kembali Ke Nadoman Ya Kita Baca Nadoman Dari Guru Kita Sedih Sakunal Mukarram Kang Aran Keridoan Diasihi Pengeran Kang Aran Keridoan Diasihi Pengeran Bagusi Cangkem Atilan Lakune Bahasa Jawa Yang Dinamakan Keridoan Menurut Guru kita Sedih Sohonan Mukarram Habib Umar Adalah Disayang Oleh Allah Subhanahu Wata Supaya Kita Mendapat Keridoan Disayang Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Caranya Bagaimana Menjaga Lidah Membersihkan Hati Dan Mengontrol Lakunya Badan Sikap Perilaku Tindakan Kita Dijaga Maka Al-Imam Ghazali Di dalam Kitab Ihya Ulumuddin Menjelaskan Baginda Rasulullah Bersabda Salamatul Insan Fihif Dil Selamatnya Manusia Tergantung Dari Cara Menjaga Lisan Makanya Allah Beri Di Jaga Itu lisan Oleh Gigi Betul Nggak Dikurung Supaya Hati-hati Berbicara Pakai gigi Masih Bisa keluar Suaranya Betul Nggak Pakai gigi Masih bisa keluar Suaranya Dikasih lagi Oleh Allah Supaya Supaya Mampu Betul Betul Dijaga Dikasih Bibir Atas Sama Bibir Bawah Supaya Apa Supaya Hati-hati Oleh Rasulullah Dinyatakan Falyakul Khair Awli Yasmud Berbicara Yang baik Kalau tidak bisa Berbicara yang baik Lebih baik Diam Maka Kalau kita ada Bibir atas Bibir bawah Bisa Bisa Disitulah Hikmah Oleh Imam Ghazali Dijadikannya Lidah Dikurung oleh Gigi Dan oleh Bibir atas Bibir bawah Supaya kita Mampu Menjaga Lidaki Kita Bagusi Cangkem Mersihkan Hati Dan Mengontrol Sikap Prilakubah Badan Supaya Apa Dapat Keridoan Dari Allah Kita Tidak Akan Dapat Keridoan Dari Allah Kalau Lisan Kita Di Umbar Hati Kita Tidak Dirawat Badan Kita Tidak Di Olah Jiwa Raganya Paham Belum Nih Nih Ngaji Sahadat Tidak Akan Mampu Menjaga Sholat Fardu Yang Lima Waktu Kalau Sahadat Fondasinya Aja Lemah Makanya Kuatkan Dulu Fondasinya Kalau Fondasi Sudah Kuat Sholat Yang Tegak Lima Waktu Akan Mampu Kita Jaga Akim Sholat Kemudian Sahadat Rasul Apa tujuannya Kita Mengucapkan Kalimat Sahadat Rasul Supaya Dapat Safaatnya Baginda Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Umat Zaman Akhir Ingin Mencari Keridoan Allah Tidak Akan Diperoleh Kecuali Harus Mendapatkan Safaat Dari Baginda Rasul Sallallahu Sallam Sebagaimana Termaktub Di dalam Kitab Suci Al-Quran Kalau Katakan Muhammad Kalau Memang Benar-benar Kita Sayang Cinta Kepada Allah Jalannya Adalah Cuman Satu Dan Hanya Satu Cara Mengikuti Jejak Langkah Rasul Maka Dianggap Oleh Allah Kita Ini Cinta Kepada Allah Maka Untuk Dapat Keridoan Dari Allah Caranya Kita Harus Dapat Safaatnya Dari Rasul Dengan Mengucap Sahadat Rasul Harapannya Supaya Kita Dapat Safaat Kanjang Nabi Bagaimana Supaya Kita Caranya Memperoleh Safaat Kanjang Nabi Tadi Aba Iqbal Ngomong Bahwa Jamah Sadaten Itu Perdomanya Al-Quran Sunnah Ijma' Kiyas Nadok Nadoman Al-Quran Bukan ahli Tafsir Sunnah Bukan Ahli Ilmu Hadis Bukan Muhadis Ijma' Kiyas Boro-boro Mesantren Jadi Kembali Lagi Kemana Pegangannya Nadoman Lagi Dibaca Nadomannya Kang Kang Aran Safaat Ngurip Ngurip Sunnah Rasul Kang Aran Safaat Ngurip Ngurip Sunnah Rasul Cekalana Sampai Mati Aja Maka Tidak ada Cara lain Bagi Muridnya Aba Umar Kalau ingin Dapat Safaat Kanjang Nabi Harus Menghidup Hidupkan Sunnah Nabi Sunnah Rasul Maka Perintah Isramira Setujuannya Kita untuk Menjaga Solat Fardu Yang Lima Waktu Diperintah Oleh Nabi Kita Solat Fardu Yang Bagaimana Yang Lima Waktu Solat Kalian Sebagaimana Kalian Lihat Baginda Rasulullah Sallallam Mendidik Mencontohkan Kepada Umatnya Solat Maka Baginda Rasulullah Selama Hidupnya Selain Sakit Beliau Selalu Memakai Pakaian Yang Serba Berwarna Putih Dohirnya Ketika Solat Maka Oleh Habib Umar Dididik Muridnya Seperti Solat Yang Diperintahkan Oleh Nabi Itu Dohir Berarti Bagaimana Solat Umatnya Kanjeng Nabi Dididik Oleh Baginda Rasulullah Solat Pada Awal Dilakukan Secara Berjak Dilaksanakan Di Dalam Masjid Langgar Atau Musol Musol Itu Pengertian Solat Solat Kalian Sebagaimana Kalian Lihat Baginda Rasulullah Dohirnya Solat Pakai Pakaian Yang Serba Putih Rasulullah Solat Pada Pada Awal Waktu Rasulullah Solat Dilaksanakan Secara Berjamaah Rasulullah Solat Dilaksanakan Tempatnya Di Masjid Dilanggar Atau Di Musol Itu Pengertian Solat Yang Diperitakan Oleh Baginda Rasulullah Kita Disuruh Memegang Teguh Jangan Sampai Lepas Maka Saratnya Untuk Mendapat Keridoan Kita Harus Mendapat Safaat Dari Kanjeng Nabi Ibarat Kita Naik Tang Anak Tangga Bisa Kita Langsung Naik Tangga Yang Paling Atas Tidak Urut Urut Tanya Dari Tangga Yang Paling Bawah Untuk Menggapai Keridoan Dari Allah Kita Harus Menggapai Safaat Dari Rasul Model Potongan Kita Kita Sudah Baca Sahadat Tauhid Sahadat Rasul Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Mantap Mancung Belum Bacanya Model Potongan Kita Eh Ya Kelihatan Kan Iya Kan Masih Asyadu Allah Mulutnya Ngucap Pikirannya Masih Ngamprak Ngamprak Betul Enggak Maka Dikasih Solawat Dimana Faidah Solawat Ini Adalah Untuk Orang Yang Baca Sahadat Tauhid Sahadat Rasul Belum Mantap Belum Mancleng Dengan Membaca Solawat Dianggap oleh Allah Bacaan Sahadatnya Akan Mantap Akan Mancleng Itu Pentingnya Solawat Model Potongan Kita Boro-boro Bisa Man Konsentrasi Aja Masih Bu Bu Mulut Baca Sahadat Tapi Pikiran Kemana Mana Mikiri Dunia Mikiri Hutang Mikiri Macem-macem Betul Enggak Jangan Kan Baca Sahadat Kita Tadkala Solat Allahu Akbar Inna Solati Wanusuki Wama Yahya Wama Mati Lillahi Mitoha Kadang-kadang Iya Kan Bukan Lillah Kita Karena Apa Kita Solatnya Boro-boro Kalau Menurut Imam Safi'i Salat Seseorang Itu Akan Diterima Kalau Memenuhi Enam Sarat Apa Itu Saratnya Husu Hudur Haibah Faham Roja Hayah Kalau Dibahas lagi Sampai Subuh Enggak Akan Enggak Akan Selesai Maka Ingin Enggak Kita Solatnya Diterima Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Maka Enam Sarat Ini Akan Dianggap Dipenuhi Saratnya Kalau Kita Solat Berjamaah Jadi Kalau Orang Yang Solatnya Sendirian Tandanya Orang Itu Sudah Mampu Husu Mampu Hudur Mampu Haibah Mampu Faham Mampu Roja Mampu Hayah Padahal Kenyataannya Sulit Nah Ingin Gak Solat Kita Diterima Dengan Solat Berjamaah Kita Mendapat Jaminan Dari Allah Subhanahu Jaminannya Bagaimana Imam Shafi'i Dawud Di dalam Kitab Al-Um Faidah Daripada Solat Berjamaah Di samping Allah Menaikan 27 Derajat Artikelnya Di dalamnya Ada Jaminan Allah Akan Diterima Solat Kita Kenapa Diterima Kalau Ada Makmumnya Tidak Ada Yang Husu Tapi Imamnya Husu Itu Menjadi Salah Satu Wasilah Solat Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Ada Allah Kalau Imamnya Tidak Husu Dari Sekian Banyak Makmum Ada Satu Makmum Yang Husu Itu Juga Bisa Menjadi Wasilah Solat Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu At Allah Kalau Imamnya Tidak Ada Yang Husu Makmumnya Apalagi Yang Sekian Banyak Tidak Ada Yang Husu Imam Dan Makmum Tidak Ada Yang Husu Masih Ada Harapan Solat Diterima Oleh Allah Subhanahu At Dari Mana Dari Kalimat Dari Sebab Solatnya Saf Rapat Barisanya Lurus Ini Menjadi Wasilah Solatnya Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meskipun Imam Dan Makmumnya Tidak Ada Yang Husu Jelas Belum Para Sedara Sedulur Maka Sahadat Yang Kita Baca Sahadat Taukhid Sahadat Rasul Kalau Belum Mantap Kita Ditambahi Dengan Kalimat Solawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sohbihi Was Salam Was Salam Was Salim Ini Solawat Ijazah Langsung Daripada Habib Umar Habib Umar Mendapatkannya Solawat Was Salam Pertama Dari Maulana Malik Ibrahim Wali Allah Wali Songo Yang Diturunkan Di Di Gresik Was Salam Yang Kedua Dari Seh Nur Jati Seh Nur Jati Itu Nama Lain Daripada Seh Datul Kafi Gurunya Pangeran Cakra Buana Walang Sung Sang Anaknya Prabu Siliwangi Waknya Sarif Hidayat Tuhan Gunung Jati Jelas Sebelum Nih Was Salim Adalah Diambil Dari Kanjeng Sarif Hidayat Tuhan Sunan Gunung Jati Yang Menyebarkan Agama Islam Di Jawa Barat Oleh Beliau Was Salam Pertama Was Salam Kedua Was Salim Yang Terakhir Disatukan Dijadikan Torekot Sahadat Salawat Untuk Jamaat Sahadatan Yang Ingin Berto Rekot Supaya Apa Supaya Kita Mempunyai Bekal Hidup Selamat Dunia Akhirat Dunia Akhirat Selamat Karena Punya Guru Mur Guru Mursi Sampai Disini Paham Belum Tahu Orang Bicek Orang Buddha Orang Buddha Bisa Jalan Karena Punya Apa Ada Apa Orang Buddha Bisa Jalan Karena Punya Tong Tongkat Kita Orang Melek Pun Tidak Bisa Jalan Dengan Benar Karena Kita Tidak Punya Tong Orang Buddha Saja Bisa Jalan Dengan Benar Karena Punya Tong Tongkat Kita Yang Merasa Melek Tidak Bisa Jalan Karena Kita Tidak Punya Tong Maka Kita Yang Merasa Melek Harus Punya Tongkat Tongkat Petunjuk Agama Kita Sudah Melek Punya Tongkat Punya Petunjuk Agama Masih Belum Bisa Dekat Kepada Allah Kita Sudah Memeluk Agama Islam Kita Sudah Punya Tongkat Masih Belum Bisa Dekat Dengan Allah Itu Tandanya Kita Harus Punya Tongkat Yang Terakhir Yaitu Guru Mursid Tujuannya Apa Guru Mursid Guru Torekot Guru Mursid Tujuannya Untuk Memimpin Kita Selamat Dunia Akherat Dunia Akherat Selamat Sampai Disini Paham Jelas Belum Jadi Ngaji Sahadatnya Supaya Kita Bisa Memelihara Sholat Fardu Yang Lima Waktu Dasar Utamanya Besteknya Dulu Fondasinya Kita Kuatkan Supaya Kita Bisa Menderikan Tiang Agama Caranya Bagaimana Mendapatkan Keridoan Mendapatkan Safaat Dan Kita Ditambah Dengan Torekot Sahadat Sulawat Membaca Sulawat Itu Tujuannya Apa Itu Apa Kita Baca Itu Tujuannya Kalau Baca Sahadat Taukhid Untuk Mendapat Keridoan Baca Sahadat Rasul Untuk Mendapatkan Safaat Kanjeng Nabi Baca Sulawat Wassalam Wassalim Apa Tujuannya Dapat Karamat Dari Guru Kita Maka Wasilah Supaya Kita Bisa Mendapatkan Safaat Bisa Mendapatkan Keridoan Harus Mendapatkan Karo Karamat Kalau Tidak Mendapatkan Karamat Sulit Bagaimana Kita Naik Tangga Tidak Mungkin Kita Naik Langsung Naik Tangga Atas Harus Ada Tahap Tahap Apa Yang Dinamakan Karamat Maka Kita Sekali Lagi Pedomanya Adalah Nado Gang Aran Karamat Nyudas Seneng Manganturune Kang Aran Nyudas Seneng Manganturune Belajar Jihad Merangi Hawa Diterjemahkannya Yang Dinamakan Karomah Kemuliaan Menurut Guru Kita Adalah Kita Belajar Untuk Mengurangi Kesenangan Tadkala Malam Yang lain Tidur Kita Bangun Sholat Yang lain Tidur Kita Bangun Sholat Mengurangi Kesenangan Tidur Mengurangi Isi perut Dengan Cara Berpuasa Sunnah Senen Kemis Kita Lakukan Ayyamul Bid 13 14 15 Supaya Apa Mengolah Jiwa Paka Batinya Belajar Jihad Merangi Hawa Naf Hawa Nafsu Nah Ini Ini Tangga Pertama Untuk Bisa Meraih Karoma Sahuna Yang Merupakan Wasilah Awal Bisa Mencapai Safaat Dan Keridoan Dari Allah Subhanahu Watt'ala Acap Kali Ini Diabaikan Langsung Aja Ingin Dapat Keridoan Bah Ingin Dapat Safaat Ya Sulit Kalau Karomah Tuntunan Dari Sedih Sunan Mukarram Diabaikan Atau Dijalankan Hanya Dalam Situasi Kondisi Yang Tidak Isti Komah Usaha Lagi Sulit Kalau Lagi Rugi Baru Semangat Tawasula Kalau Sukses Boro Boro Kelihatan Nanti Kalau Disuruh Disini Di Pasawahan Disini Di Masjid Umar Bin Khotob Suruh Tawasulan Rutin Bulanan Waduh Bah Sibuk Bah Repot Bah Iya Kan Padahal Kita Ingin Dikasih Nur Oleh Baginda Rasul Ingin Dapat Nurnya Kanjeng Nabi Kalau Orang Dapat Nurnya Kanjeng Nabi Mau Kadaan Susah Mau Kadaan Seneng Tetap Eleng Lah potongan Kita Susahnya Aja Yang Eleng Betul Enggak Kalau Dikasih Kesenengan Kesuksesan Lupa Di Betul Enggak Begitu Lah Makanya Para Sederak Sedulur Ngaji Sahadat Kudus Sabarlan Tafakur Ngaji Sahadat Kudus Sabarlan Tawakal Apa Pentingnya Tafakur Supaya Cangkem Lan Ati Dadiah Akur Apa Pentingnya Tawakal Supaya Jadi Hamba Yang Bersyukur Jangan Sampai Jadi Orang Yang Gagal Gagal Maka Disinilah Pentingnya Terakhir Terakhir Maka 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 Kita Kita Harus 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 Bekal Ya Kita Dunia Majro Atil Dunia Itu Tempat Menanam Kita Bekal Sekarang Aba Iqbal Tanya Sudah Punya Bekal Belum Untuk Modal Kita Selamat Di Dunia Dan Di Akherat Hidup Di Dunia Harus Punya Harta Hidup Di Akherat Harus Punya Amal Amal Soleh Sudah Punya Belum Amal Soleh Maka Oleh Baginda Nabi Di Dalam Warisan Risalahnya Sayyidi Sekhunal Mukarram Menekankan Kepada Muridnya Bekal Yang Paling Penting Dimiliki Oleh Jamah Sadaten Ada Tiga Bekalnya Apa Sahadat Siri Nempel Di Hati Sahadat Sejati Badan Bukti Dan Sejatinya Sahadat Untuk Perisai Di Diri Ini Kalau Dibahas Lagi Ya Sampai Subuh Gak Kan Selesai Secara Garis Besar Ya Untuk Bisa Mempunyai Bekal Yang Tiga Itu Satu Dulu Sahadat Siri Harus Bisa Nempel Di Hati Sekarang Abaikbal Tanya Sudah Punya Belum Bekal Sahadat Siri Nempel Di Hati Ingin Tahu gak Bagaimana Supaya Bisa Punya Bekal Sahadat Siri Nempel Di Hati Maka Bersihkan Hatinya Sahadat Siri Hanya Nempel Di Hati Yang Bersih Hati Yang Bersih Hanya Dari 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 Orang Yang Rajin Untuk Membersihkan Hatinya Setiap Hari Dibersihkan Hati Dari Apa Dari Sifat Sifat Ujung Ria Takabur Dengki Hasun Tok Toma Itu penyakit Hati Harus Dibersihkan Ketika Dibersihkan Rajin Setiap Hari Sahadat Siri Bisa Nempel Di Hati Apa Cirinya Orang Yang Punya Sahadat Siri Nempel Di Hati Kelihatan Dari Raut Rona Muka Kalau Kata Orang Sini Aura Auranya Kelihatan Aura Orang Yang Ada Sahadat Siri Nempel Di Hati Mukanya Cerah Semanget Aura Orang Yang Belum Nempel Sahadat Siri Di Hati Kebalikannya Mukanya Kusem Cemberut Kalau Ada Majlis Tawasul Majlis Taklim Ngantuk Lehernya Tidak Tegak Ngajinya Tidak Semanget Pikirannya Cepat Selesai Iraha Yureng Senan Bener Orang Yang Punya Sahadat Siri Nempel Di Hati Hidupnya Seperti Ikan Di Lautan Petangga Ikan Di Lautan Tapi Kalau Orang Yang Belum Sahadat Siri Nempel Hati Seperti Burung Dalam Sangkar Bisa Tenang Burung Dalam Sangkar Meskipun Sangkarnya Terbuat Dari Emas Intan Bermata Berlian Si burung Tidak Merasa Enak Betul Lah Cara Supaya Kita Bisa Memperoleh Sahadat Siri Nempel Hati Imam Gozali Mengibaratkan Air Lautan Pernah Pergi Ke Laut Air Laut Itu Rasanya Apa Kelihatan Gak Garam Artinya Tak Tampak Tapi Terasa Tak Tampak Garam Terasa Asin Itulah Larut Sahadatnya Seperti Larutnya Garam Di Lautan Terasa Asinnya Tapi Tak Tampak Garam Garamnya Itu Sahadat Siri Maka orang yang Kalau Sahadat Siri Menempel Hati Tar Tar Baik Di sini Ngomong Berminggu Minggu Gak Kerasa Tapi Gak Mungkin Ngobrol Sampai Jam 12 Saja Sudah Mulai Bujurnah Sudah Mulai Kerigat Ya kan Padahal Ini Penting Penting Apa Modal Awal Modal Utama Bekal Utama Hatinya Harus Bisa Nempel Sahadat Siri Siri Karena Orang Sahadat Siri Yang Mampu Istiqomah Menjalankan Tuntunan Dari Sedis Sekhunal Tidak Akan Merasa Berat Tidak Akan Merasa Susah Dalam Situasi Kondisi Apapun Tetap Siap Orang Sahadat Siri Sudah Nempel Hati Apapun Halangannya Akan Dijalani Jangan Bah Hujan Bah Bah Repot Bah Baru Itu Kecil Baru Begitu Sudah Nah Maka Kita Harus Belajar Bagaimana Kita Bekal Awal Sahadat Siri Nempel Hati Usahakan Hati Kita Dibersihkan Setiap Hari Dikasih Amalannya Oleh Guru Kita Dengan Senantiasa Membaca Jelas Yang Kedua Sahadat Sejati Badan Bukti Lah Oleh Imam Gozali Kalau Sahadat Siri Seperti Air Lautan Tak Tampak Garamnya Tapi Terasa Asihnya Supaya Garamnya Kelihatan Air Laut Harus Dibikin Apa Harus Diapakan Dijemur Coba Lihat Di Madura Pulau Madura Cara Orang Bikin Garam Air Lautnya Diapakan Dijemur Kalau Dijemur Nanti Jadi Apa Kelihatan Gak Garamnya Itu Sahadat Sejati Penjemuran Disini Bimakna Kita Harus Olah Jiwa Raga Kita Solat Berjamaah Awal Waktu Nunggu Maghrib Sampai Isa Dukhata Hajud Mohaiminan Lantawasul Nunggu Subuh Sampai Isrok Baca Puji Dina Itu Dalam Rangka Kita Memperoleh Sahadat Sejati Badan Dengan Buk 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 Jelas Belum Nih Makanya Mintanya Badan Nung Dipun Paringi Waras Sepadosa Sagen Laksanakan Datang Sedayane Amale Supaya Apa Bisa Meraih Sahadat Sejati Kita Sudah Punya Bekal Sahadat Siri Sudah Punya Bekal Sahadat Sejati Belum Cukup Harus Punya Sejatinya Sahadat Kenapa Karena Iblis Setan Dan Balat Tentaranya Tidak Akan Tinggal Diam Iblis Setan Balat Tentara Bermunajat Kepada Allah Demi Keagungan Dan Kemuliaan Tidak Akan Kumpul Biarkan Anak Cucunya Nabi Adam Bebas Mempunyai Kesenangan Untuk Menjalankan Kewajiban Kepadamu Ya Allah Itu Iblis Setan Balat Tentaranya Makanya Ini Jamaah Jamaah Keluar Dari Rumah Alhamdulillah Bersyukur Bersini Bisa Menghalau Godaan Tantangannya Iblis Terkena Yang lainnya Tentu Iya kan Aduh Hujan Nggak jadi Aduh Nggak punya Angkos Nggak bisa Datang Aduh Alasannya Sakit Aduh Alasannya Hoream Aduh Alasannya Sibuk Itu Terkena Godaan Rayuan Iblis Jelas Sebelum Nih Maka Belum Cukup Kita punya Sahadat Siri Dan Sahadat Sejati Kita harus Punya Sejatinya Sahadat Maka Oleh guru Kita Sayyid Sonal Mukarram Diberi Bekal Amalan Supaya Bisa Meraih Sejatinya Sahadat Minimal Muridnya Bawumar Sebulan Sekali Dibaca Sebulan Sekali Berarti Tiap Jumat Kliwon Syukur Syukur Seminggu Sekali Disuruhnya Setiap Hari Kalau Seminggu Sekali Habis Sholat Jum Jumat Kita Habis Sholat Jumat Sholat Sunnah Ba'diah Jumat Jangan Pergi Kita Habis Jumat Kliwonan Habis Sholat Jumat Siang Itu Sholat Sunnah Ba'diah Jumat Jangan Pergi Baca Dulu Tuntunan Dari Guru Kita Untuk Meraih Sejatinya Sahadat Sebagai Perisai Diri Setiap Hari Syukur Syukur Dibaca Kalau Setiap Hari Mampu Kalau Bisa Setiap Hari Setelah Sholat Sunnah Ba'diah Duhur Baca Kalimat Rabun Rozakun Rosidun Rafi'un Rahmanun Rahimun Berapa Kali Tujuh Kali Untuk Apa Untuk Perisai Diri Orang Orang Yang Membaca Kalimat Rabun Rozakun Rosidun Rafi'un Rahmanun Rahimun Iblis Setan Dan Balat Tentaranya Ber Berkomando Kepada Anak Buahnya Jangan Ganggu Hamba Allah Yang Telah Mengucapkan Kalimat Rabun Rozakun Rosidun Rafi'un Rahmanun Rahimun Karena Orang yang Mengucapkan Kalimat Tadi Oleh Iblis Setan Balat Tentara Disuruh Kita Jangan Diganggu Karena Percuma Kata Iblis Orang yang Membaca Kalimat Tadi Sudah Mendapatkan Hidayah Dari Allah Penjagaan Dan Perlindungan Dari Allah Subhanahu Wata Allah Maka Kita Belum Cukup Punya Sahadat Siri Sama Sahadat Sejati Harus Punya Sejatinya Sahadat Paham Jelas Para Sedarak Sedulur Mudah Mudahan Yang Hadir Disini Khususnya Apa Apa Yang Saya Ucapkan Ini Bisa Menjadi Modal Pokok Supaya Kita Punya Bekal Yang Kuat Sahadat Siri Nya Nempel Di Hati Sahadat Sejatinya Sebagai Badan Bukti Dan Mampu Mengamalkan Sejatinya Sahadat Untuk Perisai Di